musik 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 Angka anak muda di Indonesia tinggi ya, hampir 40 sampai mungkin 10 tahun lagi akan menjadi 60 juta Anak muda di Indonesia itu angkanya sangat tinggi gitu Mereka pada dasar kan kekuatan, kekuatan untuk Indonesia Tapi seringkali tidak dilihat gitu, seringkali tidak dianggap, tidak diperdulikan seperti itu Bagaimana caranya supaya medium dokumenter ini itu tidak menjadi medium yang eksklusif Tapi gimana caranya bahwa medium ini itu bisa dipakai dan digunakan untuk oleh orang-orang biasa Orang-orang yang ada tinggal di pedesaan, orang-orang yang mungkin selama ini tidak punya akses Untuk menyampaikan suaranya lewat medium film seperti itu Kamu Halaman didirikan tahun 2006 Pada awalnya kami datang ke satu komunitas atau satu organisasi Untuk kelompok masyarakat yang kami bayangkan tinggal di satu tempat yang Istilah kami tempat yang transisi gitu Jadi dia bisa desa tetapi menuju menjadi kota atau kota-kota kecil di Indonesia Karena tempat-tempat ini adalah tempat berkumpulnya anak muda yang mungkin tidak punya banyak kesempatan Tetapi hidupnya mulai banyak perubahan gitu Karena saya mau jam-jam satu merasa bahwa Partisipatory video atau community based media itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini Kemudian kita penting untuk melakukannya di kalangan remaja ya Usia remaja antara 15 sampai 25 tahun gitu Karena menurut kita sekarang ini usia remaja itu usia dimana seringkali mereka itu lebih sering dianggap sebagai problem persoalan di masyarakat Daripada sebagai bagian dari komunitas yang bisa mencari solusi Yang bisa berpartisipasi untuk menemukan solusi Ya udah kemudian kita pikir bahwa kayaknya penting ya Kalau kita melakukan program ini untuk memperkuat peran remaja, anak muda di komunitas Supaya mereka bisa berpartisipasi secara aktif Dan ikut memperbaiki lingkungannya, memperbaiki komunitas, tempat dia hidup gitu Itu ya goalnya Kapu Kalam Kenapa lewat media? Karena itu sebetulnya satu cara yang paling efektif Untuk kita bisa masuk ke dunia mereka Bisa masuk ke remaja Dan remaja juga suka sesuatu hal yang berbau teknologi Mereka menonton TV setiap hari, mereka menengahkan radio setiap hari Mereka menulis pemerintah, mereka menerima blog Jadi itu media yang berhubungan ke kehidupan mereka Dan ada tiga program yang kita berhubungan dengan muda Those three are Indonesian Youth Media Camp We invite representatives of chosen communities all around Indonesia Together here in Jogja And then we have Jan Ramaja 1208 It is a yearly program where we have communities all around Indonesia Which are already partners of Kampung Halaman To send in their videos The chosen videos would be compiled into a DVD A compilation And then we spread it out again to all the communities For them to have screenings at their villages We also have video depot Or we call depot video We have more than 400 videos online and offline That anybody could just download Depot video ini adalah program Di mana kita menyebaruaskan media audiovisual yang telah anak-anak bikin Yang akhirnya semuanya bermuara pada depot video Kampung Halaman itu hampir bekerja di seluruh Indonesia Dari 2006 sampai saat ini ya Sumatera, Jawa, Bali, Bersa Tenggara Barat Papua, Kalimantan, dan Sulawesi Dari Aceh kemudian juga macam-macam sampai Papua Kita ya datang sebagai teman, sebagai rekan Sebagai orang yang mau sharing pada mereka Sebagai orang yang mau mendengar apa kata mereka Dan akhirnya kita bantu mereka Untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan Ke orang lain Kita mengajak mereka untuk saling bercerita Apa yang menjadi persoalan mereka di sana Dan apa yang kami lihat menjadi persoalan kami juga Jadi sebetulnya prosesnya gak satu arah Jadi sebetulnya belajar itu kita Kita yang lebih banyak belajar dari mereka Dan ketika kita banyak memahami anak-anak ini Kita akan lebih mudah untuk membuat program Untuk mereka yang lebih fit, yang lebih cocok Karena kita udah dari awal ya kita dengerin dulu Kita lebih banyak mendengar keinginan mereka dan segala macam Yang pertama kali saya berjumpa di Kampung Halaman Back in 2008 Ketika saya menjadi pemerintah dari organisasi saya di Makassar Homesan saya di Provinsi Sulawesi Dan saya menjadi pemerintah untuk berjumpa di event Kampung Halaman di Indonesia Kampung Halaman di Indonesia Terima kasih telah menonton! Dan saya pikir itu penting Karena di sini Ini adalah hal yang biasa Kampung Halaman di Indonesia 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 Satu kata tentang Kampung Halaman Kampung Halaman adalah keluarga yang sangat besar Kampung Halaman di Indonesia Ya tempat yang nyaman buat kamu pulang Kami remaja Kami remaja Memang berkarya dalam melestarikan lingkungan dan budaya Indonesia Kami remaja Memang berkarya dalam melestarikan lingkungan dan budaya Indonesia Menghargai dan bermanfaat untuk semua Menghargai dan bermanfaat untuk semua Terjadik dan berpikir-pikir Kami yang mudah mampu memimpin dan bertanggung jawab atas diri kami sendiri Kami remaja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton